Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di channel Eikyo Media Di video kali ini kita akan menyebutkan dan membahas tentang 10 Bugster terkuat yang sudah kami urut dalam movie dan juga seris Kamen Rider X8 Video ini kami buat dengan membandingkan ukuran kekuatan dan juga performa dari masing-masing Bugster yang hadir dalam movie dan serisnya Kamen Rider X8 Tapi sebelumnya, kita akan jelaskan dulu apa itu Bugster Virus Bugster adalah sebuah virus berbasis data komputer Mereka lahir dan berkembang sebagai suatu gangguan dalam persisteman komputer yang nantinya merembet ke dalam sistem dari video game Virus Bugster murni secara diam-diam disuntikan ke dalam tubuh Hojo Emu Virus itu kemudian diekstrak selama 10 tahun lamanya untuk menciptakan dasar-dasar bagi semua strain modern Tidak seperti kebanyakan jenis virus lainnya Virus Bugster ini dapat menginfeksi manusia Mereka bisa berkembang biak sampai benar-benar mengambil alih tubuh manusia tersebut Hingga akhirnya korban manusia tersebut kemudian dikonversikan menjadi data dan disimpan ke dalam protogasyat si Bugster berasal yang bersangkutan Jika kalian sangat penasaran dengan Bugster terkuat ada apa saja Yuk langsung saja kita ke videonya 10. Varnier Bugster Leopold 30 Di nomor 10 ini ada Bugster Varnier Leopold 30 Sebuah karakter boss dalam game yang dibuat oleh Genmu Corporation Boss dari game Jet Combat Karakter Varnier ini tercipta oleh tangan dinginnya dari Dan Kuroto Karakter Varnier adalah sebuah Bugster yang terhubung jelas dengan kekacauan data komputer di awal tahun 2000 5 tahun berlalu setelah kejadian dari Zero Days Varnier akhirnya muncul dan sempat bertarung singkat dengan Kamen Rider Brave Tidal Fantasy Level 50 Tetapi pertarungan tersebut tidaklah berlangsung lama Singkat kata Varnier akhirnya bertarung dengan Kamen Rider Snipe Bang Bang Simulation Level 50 dan dihancurkan oleh jurus Bang Bang Critical Fire Setelah Varnier kalah, puing sisa-sisa data dan wujudnya sengaja dikumpulkan oleh Genmu dengan menggunakan gasakon Bug Fizer Data menyebutkan bahwa Varnier memiliki tinggi 2,25 meter dan berat 144 kg Bugster ini bermotifkan pilot, pesawat jet, game pesawat tempur dan mesin roket Ia berpartisipasi dalam seri X-8 dalam episode ke-20 movie spesial Go Rider episode ke-2 dan serial X-8 episode ke-24 dan juga 27 9. Charlie Bugster Level 30 Charlie Bugster adalah sebuah monster kuat yang lahir dari data video game bertema balapan sepeda Shakariki Sport Seperti yang direkam oleh tim CR Charlie ini adalah bagian dari Low Tire of Bugster dalam Kamen Rider Chronicle bersama dengan Salty, Aranbura, Vivo dan juga Motors Bugster Ketika manusia tersebut sedang dilanda stres dengan kehidupan pribadinya Bugster memang bisa dengan mudah menyerang manusia yang mempunyai banyak masalah Sebagai karakter musuh kuat yang datang dari permainan olahraga ekstrim Shakariki Sport Charlie pastinya sangat terampir dalam menggunakan sepeda Seris X-8 episode ke-22 ini menjadi ajang Charlie dalam merujuk gigi Dengan tinggi 199,2 cm dan berat sebesar 96,1 kg Motif hue, sepeda dan juga ban ini terlihat cocok apabila kita lihat Charlie dikalahkan oleh Form Kamen Rider X-8 Mike XXX 8. Gatton Bugster Level 30 Di nomor 8 ini ada Gatton Bugster Level ke-30 Boss petinggi dari game Gekitotsu Robot Setelah lebih dari 5 tahun setelah kejadian Zero Day Gatton Bugster akhirnya muncul dengan menginfeksi karakter dari Mai Yamato dan mengakibatkan bergerak sendirinya badan Mai Yamato layaknya robot Setelah beberapa kali dilawan meski menggunakan Form X-8 Gekitotsu Robot tetap saja Gatton masih lincah seperti sedia kalah karena level up Bugsternya itu Gatton juga mulai muncul kembali pada ruang pertunjukan tari dari Mai Tetapi ia dibawa ke medan pertempuran lain dengan X-8 sebelum Kamen Rider Genmu Dangerous Zombie ikut mengganggu jalannya pertarungan Singkat kata Gatton akhirnya takluk oleh Form Kamen Rider Brave Tidal Fantasy Level 50 Setelah hancur, kemudian puing-puing dari data Gatton itu kemudian dikumpulkan oleh Genmu ke dalam Gashapon Bug Fizer untuk melengkapi jalannya data Kamen Rider Chronicle 7. Kaiden Bugster Level 40 Di nomor 7 ada Bugster yang bermotifkan video game Samurai Jepang Corak Naga Jepang, Pedang Jepang, Tenggu, Oni, dan juga Daruma Dia adalah Kaiden Bugster Level 40 dari game Giri-Giri Cambara Pada awalnya sebelum Kaiden naik level ia pernah kalah melawan Kamen Rider Brave Form Level 5 Full Dragon Setelah naik level menjadi level 40 Kaiden lalu muncul dan berulah kembali Ia terlibat adu tarung dengan Kamen Rider Snipe Simulation Gamer Level 50 yang dihancurkan juga oleh dia oleh jurus Bang-Bang Critical Fire Setelah itu Kaiden kemudian dihidupkan kembali melalui Gashapon Bug Fizer oleh Parado Saat Kamen Rider Chronicle dimulai Kaiden memiliki tinggi 2 meter dengan berat 126 kilogram Dia banyak muncul pada selang episode X-8 ke-21 sampai episode X-8 ke-44 6. Totema Bugster Yang ke-6 ada Totema Bugster yang disini diceritakan bahwa Totema itu adalah sebuah monster misteriut yang muncul dalam film spesial Kamen Sentai Goraida Dia melayani dan hormat kepada boss utamanya yaitu Dan Kuroto sebagai boss yang tidak ada duanya dalam permainan yang sangat sempurna dengan motif form Totem Pole, tanda silang, sayap malaikat penjaga sekaligus hal yang berhubungan dengan game kematian Totema Bugster Totema ini hadir dalam dunia world game Ini adalah istilah umum untuk realitas alternatif dimana karakter permainan dari berbagai sudut pandang permainan terasa nyaman sekaligus tertantang dalam memainkannya dengan tinggi 225,5 cm dan juga berat 196 kilogram Totema hadir dalam film Kamen Sentai Goraida episode ke-2 dan ke-3 Form Totema ini bisa bergabung dengan form dari Kamen dan Genmu yaitu Genmu Dangerous Zombie Totema Form dengan kekuatan pukulan dan tendangan sekuat 96,9 ton 5. Love Lika Bugster Di nomor kelima ini ada Love Lika Bugster alias Ren Amagasaki Dia adalah seorang CEO ketiga dari Genmu Corporation Identitas sejatinya adalah Love Lika Bugster dari game Tokimeki Crisis Ren ini mentransformasikan dirinya dengan menggunakan sebuah gashapon Bug Faisa Seperti halnya yang dicatat oleh para petugas dari CR Love Lika adalah bagian dari high tier of Bugster di dalam Kamen Rider Chronicle Bersama dengan Paradox dan juga Grafaito Jadi ia memang termasuk dalam Bugster petinggi yang kuat Dengan menggunakan gashapon Bug Faisa ini ia dapat mengambil bentuk monster default ini Meskipun tidak seperti Grafaito Level Love Lika tidak pernah diidentifikasi berapa Meskipun ia diamati sebagai lawan dari level 50-nya Kamen Rider Tapi ia dipandang juga oleh CR Bahwa Love Lika setara dengan level 99-nya Bugster, Grafaito dan juga Paradox 4. Grafaito Dia adalah salah satu antagonis utama dalam serial Kamen Rider X8 Ia adalah seorang eksekutif Bugster Dan juga tujuan utama dari dirinya adalah untuk memusnahkan umat manusia Dengan berbekal gashapon Bug Faisa Grafaito adalah yang bertanggung jawab penuh untuk menyebarkan virus Bugster dalam proses infeksi korban Pada bagian pertama dalam serial X8 Seperti yang dicatat oleh CR Grafaito adalah bagian dari high tier of Bugster Di dalam Kamen Rider Chronicle Bersama dengan Paradox dan juga Love Lika Ada beberapa tingkatan dan mode Grafaito yang kuat Seperti mode Dark dan juga mode Guren Grafaito adalah Bugster yang berasal dari dunia permainan Dragonite Hunter Z Grafaito memiliki beberapa unsur virus dari game Deus Dia bertempur melawan Brave Legacy level 100 Dan juga Snipe Simulation Gamer level 50 selama berjam-jam Menurutnya itu sangatlah menyenangkan Hal itu terjadi terus-menerus sampai-sampai Kronus memutuskan untuk ikut campur keesokan paginya Dan mencegah menyelesaikan kronik Kamen Rider Chronicle Keesokan harinya saat Kamen Rider Kronus mengaktifkan fungsi Post Driver-nya Grafaito memutuskan untuk memberontak dengan melawan Kronus Karena hal tersebut mengganggu dirinya Ketika permainan dimulai kembali Grafaito akhirnya menerima kekalahan terakhirnya Dengan terkena Rider Critical Finish Grafaito terlihat tersenyum ketika dia meninggal 3. Black Parado Bugster Memang dalam form ia termasuk ke dalam karakter Kamen Rider Tapi dia tetaplah Bugster Nyatanya Parado adalah Bugster legendaris 16 tahun yang lalu tak lama setelah krisis 2000-an awal Dan Masamune juga dan Kuroto mempersiapkan contoh pertama dari virus Bugster Ia lalu muncul sebagai kesalahpahaman sistem dari laptop dan Kuroto Singkat kata Dan Masamune lalu akan menginfeksi dirinya sendiri dengan virus Bugster tersebut Dengan tujuan pengembangan antibodi utama dalam tubuh dirinya sendiri Kemudian ketika Dan Kuroto membangkitkan ayahnya sendiri Saikoyotome dinilai mampu untuk mengekstrak Black Parado dari tubuhnya dan Masamune Seperti halnya Parado asli yang diekstrak dari tubuhnya Emo Dia kemudian menjadi peon pada rencana dan Kuroto juga Saiko Yang ingin mendapatkan DNA manusia melalui Create the Bugster Mechanic Game Setelah itu Saiko dan Sukuru mempersembahkan Bug Fizer G Kepada Emo Hojo dan juga Poppy Pipo Papo Black Parado itu bisa berubah menjadi Kamen Rider Another Paradox Dengan kekuatan di angka 90 ton untuk kekuatan pukulan dan juga tendangan 2. Game Deus Machina Bugster Di nomor 2 ada Johnny Maxima Seorang CEO dari Machina Vision Yang mempunyai kontrak kerjasama dengan Dan Masamune Maxima akan menerima beberapa permintaan dari Masamune Dan Untuk Machina Vision dalam kerjasamanya dengan Genmu Corporation Di seluruh dunia untuk Kamen Rider Chronicle pastinya ya Hingga akhirnya hubungan mereka berdua tidaklah berjalan secara harmonis Bahkan secara bisnis Sederhananya ini adalah bentuk merah dari Bugster Game Deus Ia dibandel dengan kekuatan penang yang memancarkan tembakan api Ada perisai, ada juga gelombang kejut Form dari Game Deus ini terbukti sangat tangguh meski melawan beberapa rider sekaligus Selain mode biasa, Game Deus Machina ini memiliki bentuk form raksasa Yakni form Super Game Deus Machina Dengan kekuatan semburan api biru dan ala bola api yang keluar dari naga Tekanan angin yang keluar dapat membentuk sebuah kubah energi yang dapat mengurangi gravitasi Di nomor 1 alias pertama ada Game Deus Versi original dari Game Deus ini ada di nomor pertama Dia adalah yang terkuat kali ini Dan Kuroto menyebut Bugster ini sebagai Game Deus yang bisa segalanya Bahkan lebih kuat daripada setiap boss judul game yang coba untuk digabung Kemudian dilawankan pada Game Deus Tetap saja Game Deus lebih super power Game Deus ini adalah boss terakhir dari rangkaian game Kamen Rider Chronicle Sesuai aturan permainan, Raid Player yang telah mengalahkan dan mengklaim gasa tropis Dan 13 boss Bugster akan dapat menantang Game Deus sebagai boss terakhir dalam permainan hidup dan mati ini Meski dan Masamune mengambil beberapa serapan form dari Game Deus Untungnya Laser Turbo dan juga Genmu mampu membuat vaksin yang khusus untuk virus Game Deus Dan juga berhasil Mereka menyuntikkan data yang tepat ke dalam sistem Tapi hasilnya dan Masamune sepenuhnya berasimilasi dengan Game Deus Dan ia menjadi Bugster Genmu tidak tinggal diam Ia datang dan coba untuk melakukan sesuatu Tetapi di lain sisi pengorbanan dari Poppy Untuk membentengi antivirus gasiat miliknya Dr. Mike PX Yang digunakan oleh Parad juga dan untuk memaksa Game Deus keluar dari tubuh Masamune Berakhir dengan musnahnya jiwa mereka berdua Namun karena usaha itulah, proses misi berjalan juga Seperti yang sudah disinggung tadi Game Deus merupakan musuh Bugster yang paling kuat dalam serialnya X-8 Bahkan kerjasama antara form Kamen Rider X-8 Hyper Muteki Juga meningkat menjadi 999 kali lebih tinggi dari Raider Gouge Mungkin cukup segitu saja video untuk kali ini Mohon maaf apabila ada list yang belum kami sebutkan disini Silakan apabila kalian ingin request sesuatu untuk kami bahas Silakan juga untuk ditulis di kolom komentar Tidak lupa juga kami ingatkan untuk kalian Jangan lupa klik like Dan juga subscribe pada channel Eikyo Media Jangan lupa untuk like fanpage Facebook dan juga follow Instagram dari kami Info update mengenai berita all about Tokusatsu juga ada pada website kami Linknya ada di banner dan juga ada di deskripsi pada video Terus bantu kami untuk membuat konten-konten berkualitas Akhir kata salam pencinta Tokusatsu Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton